Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas RI mendukung langkah Kapolri Jentralis Tiosikit Prabowo menempatkan Irjen Verdi Sambu di Mako Primo. Irjen Verdi Sambu ditempatkan secara khusus lantaran diduga melanggar kode etik terkait olah tempat kejadian perkara, kasus tewasnya Brigadir C. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menegaskan siapa saja yang menghalangi penyidikan akan dimutasi hingga dipidana. Dikutip dari Tribunews.com, kasus tersebut harus diungkap secara terbuka. Pungki Indarti menyebut hal itu sesuai arahan Presiden Jokowi Dodo. Pengungkapan kasus tewasnya Brigadir C. tak boleh ada yang ditutup-tutupi. Pungki berujar siapa saja yang diduga menghalangi penyidikan perlu segera dimutasi. Bahkan akan diperiksa kode etik dan jika diduga ada tindak pidana yang dilakukan maka perlu diproses pidana. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan mantan Kadif Propan Polri Irjen Pol Verdi Sambo dibawa ke Mako Brimob Polri Kelapa II Depok pada Sabtu 6 Agustus 2022. Kadif Umas Polri Irjen Polri di Prasetyo menyebut Verdi Sambo dibawa ke Mako Brimob terkait pelanggaran prosedur. Pelanggaran tersebut ditemukan oleh Tim Inspektorat Khusus atau Irsus. Atas dasar itu, Verdi Sambo saat ini berada di tempat khusus di Mako Brimob Polri terkait kasus penembakan Brigadir C. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!